Kudapan yang satu ini dikenal sebagai jajanan tradisional khas Cirebon, namanya Pepes Dage atau Pepes Oncom. Jajanan ini sudah terbilang unik dan langka, tapi kalian masih bisa lho menemukan lapak penjualnya di sekitar Pasar Kanoman, Cirebon, Jawa Barat. Diperkirakan penjualnya sudah menjajakan Pepes Dage dari tahun 80-an. Dage atau oncom terbuat dari bungkil kedelai yang seharinya diambil dalam proses pembuatan tahu. Kemudian, ampas tahu ini difermentasi agar berubah menjadi oncom. Kalau oncom ampas tahu berwarna kemerahan, berbeda lagi dengan oncom membungkil kacang tanah yang berwarna kehitaman. Meski dibuat dari ampas tahu atau ampas kacang, kandungan gizi oncom cukup baik untuk dikonsumsi. Adanya proses fermentasi membuat bahan yang tadinya bersifat kompleks menjadi lebih mudah terurai dan mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan karbohidrat dan proteinnya juga cukup tinggi. Dalam membuat Pepes Dage, siapkan bumbu bawang putih, cabai, kencur, dan kemangi. For your info nih, oncom ternyata punya sejarah yang panjang. Penganan ini diperkirakan sudah dikonsumsi bersamaan dengan tempe pada abad ke-17. Ahli botani Belanda juga menjelaskan kalau produk oncom ini menjadi jenis pangan yang paling banyak ditemukan di pasar-pasar Jawa Barat atau Bactavia. Meski namanya Pepes, cara masak panganan ini nggak dikukus. Setelah dibungkus daun, langsung dibakar di atas arang. Nggak sampai 5 menit, Pepes Dage siap dinikmati. Paling enak sih makan bersama kerupuk, Femmes. Aroma kemangi membuat rasanya lebih mantul. Untuk rasanya mirip dengan sambal oncom atau isian combro khas Sunda. Mau dijadikan cemilan atau disantap dengan nasi, penganan ini tetap nikmat.